Sejauh hari ini berkait dengan hal penangkapan penangkapan, yang hadir adalah dari pihak Pemohon sendiri dan pasangan kami, yang kedua dari termohon satu dan termohon dua, dari Pemohon Pintu dan dari Suri. Untuk turun termohon dari Pemohon sudah difanggil dua kali dengan patut, dan yang ketiga hadir dan dianggap melepaskan hatinya. Sehingga untuk sidang berikutnya dilanjut, untuk besok jawaban dari pihak termohon satu dan termohon. Dan itu akhirnya. Jawaban terkait apa Pak? Terkait dengan surat gugatan ini. Surat gugatan ini, berarti dari pihak termohon ya Pak? Dari pihak termohon dari Baris Krim dan dari pihak Pemohon Metro, besok jawabannya. Kemudian dilanjutkan hari berikutnya terkait dengan pembuktian surat-surat, baik dari pihak kami dan pihak termohon. Kemudian dilanjut kalau ada saksi sekalian, dilaporkan itu jangan dikemisnya setiap agenda, ada pemeriksaan saksi dari pihak termohon. Termohon ya? Sementara agenda setiapnya sampai pihak termohon. Selanjutnya apakah hari Jumatnya kesimpulan atau bagaimana, kita menunggu perkembangan selanjutnya. Masalah itu kami belum tahu ya. Oh, dari pemohon? Pemohon Pak. Kalau dari pemohon, kemungkinan kami, insya Allah kalau tidak ada halangan ya, kami akan menghadirkan saksi. Berapa kira-kira saksi yang dihadirkan Pak? Antaranya dua lah. Dari mana saja Pak kira-kira saksinya? Dari keluarga dekat korban. Dan nanti mungkin dari teman-teman korban juga. Berarti tadi sudah dianggap dibacakan ya, Bang? Tadi gugatan praberan kan dianggap permohonan itu dianggap dibacakan. Sudah dibuka berarti begitu ya? Sudah dibuka. Poinnya apa ya, Bang, dalam permohonan itu, Bang? Jadi kalau poin permohonannya itu kan kita dalam mendalilkan bahwa penangkapan atas soal Mahabung Kadhafi itu kami anggap itu tidak sah. Ya terus sehingga kami mohon ketika penangkapan tidak sah, maka kami memohon kepada pihak keadilan untuk merehabilitasi sama baik Mahabung itu saja. Dan hasil ini sebenarnya untuk mendelanjuti dari hasil investigasi Komunas Kalam. Jadi kalau memang ini tidak dianggap Komunas ini juga ada pelanggaran, akhirnya kan relevan juga dengan kekara ini, ya selanjutnya bagaimana harus dianggap secara hukum. Jadi kalau tidak dibacakan, kenapa, Bang? Biasa ya, kami karena cukup tebal ya, jadi majelis mempersingkat waktu yang dibacakan, dan mereka juga sudah lima. Nama lengkap siapa, Bang? Budi Marjano. Budi Marjano. Terima kasih, Bang. Untuk yang satu lagi, ntar dikenapa, Bang? Satu papan-papan? Jamnya belum tahu, Bang? Belum. Sebentar lagi. Oke, Pak. Makasih. Oke, oke. Nah, jadi itu nanti hidang berubah-ubah, Bang. Iya. Hari Rabu. Iya. Hari ini yang satu limangkat juga. Kalau hari ini dianggap diwacakan, berarti besok mereka juga menyiapkan jawaban yang satu limangkat. Sama mungkin agendanya. Rabunya baru surat-surat. Surat sama saksi mungkin. Kamisnya juga gitu. Adanya saksi. Bang, berarti kan kalau dianggap diwacakan, berarti ini bisa kita garap, Bang, dari sini ya, Bang? Bisa. Bisa, Pak Arja, bisa. Bisa, kan. Ini sekarang bisa. Iya, sudah. Saya dengan itu, dah. Siap. Intinya itu, lah. Oke. Oke, siap. Kasih, Bang. Oke. Terima kasih, Bang. Yuk. Lanjut, satu lagi. Langsung mulai lagi. Terima kasih. Terima kasih.